Halo guys, welcome back to my channel Hari ini kita masak sambal udang tempe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Biar makin semangat buat kontennya Oke, ini dia bahan-bahannya Nah, untuk tempenya saya potong memanjang lalu digoreng ya Nah, ini untuk bahan-bahan bumbu tumisnya Ada daun salam, serai, daun jeruk, lengkuas, jahe Nah, ini juga bawang putih, bawang merah, daun bawang Nah, ini tadi saus-sausnya udah di blender bersama Nah, kemudian untuk si udang Saya udah goreng sebentar ya Nah, ini dia proses menggoreng udangnya Udangnya digoreng itu gak perlu lama Hanya sekitar 1-2 menit Supaya hilangin amisnya aja gitu Jadi biar nanti di sambalnya itu gak bau amis Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Nah, ini udangnya udah selesai Udah mulai mateng Nah, saya angkat Oke, nah ini nanti minyak yang dari bekas menggoreng udang ini gak dibuang Jadi minyak ini juga yang akan dipakai untuk menumis si sambal-sambal udangnya itu Nah, memang ini minyaknya masih mengandung air dari si udang Jadi akan tetap dipanasi sampai kadar airnya nanti hilang Oke, nah ini dia kadar airnya udah hilang Minyaknya juga udah panas Jadi saya langsung masukkan aja si 2 bawang Kita aduk sebentar Kemudian masuk si jahe, lengkuas, daun serai, dan si daun salam ya Oke, nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya mengeluarkan wangi ya Sampai semuanya wangi, rempah-rempahnya Nah, ketika si rempah-rempahnya udah wangi Saya masukkan cabai potongnya ya Sebenarnya ini lebih cantik kalau pakai cabai hijau Kebetulan di kulkas adanya cabai merah Jadi yaudah kita pakai cabai merah aja Kita tumis sebentar sampai si cabai mengeluarkan aroma Ini gak perlu lama Biar cabainya juga gak terlalu kering Nah, si cabainya udah mulai wangi Dan sebelum dia kering Saya langsung masukkan si saus sambal yang tadi udah di blender ya Nah, setelah dimasukkan Saya akan tambahkan air ya Supaya tidak terlalu kental Oke, nah Selamat menikmati Nah, ketika sudah mulai mendidih kembali Saya masukkan si gula merah Kemudian langsung masukkan garam, gula putih, dan kaldu jamur secukupnya Jangan lupa dikoreksi rasa ya Karena asin saya dan manis saya kan berbeda Untuk tiap orang juga berbeda Jadi silahkan koreksi rasa masing-masing ya Jangan lupa dikoreksi 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 rasa masing-masing ya Nah, sesudah mendidih lagi Dan tadi gula merahnya, gula garam, kaldu jamurnya udah pas Sudah larut semua Kita sudah boleh masukkan si tempe, kemudian si udang Dan kita aduk-aduk sebentar ya Aduk-aduk sebentar Sudah merata saus sambalnya Baru nanti kita taruh si daun bawang Itu juga cuma sebentar Biar daun bawangnya jangan sempat layu Jadi warnanya tetap hijau seger Oke, nah ini udah merata Kita mau masukkan si daun bawangnya Cuma aduk-aduk sebentar aja Kemudian selesai Siap dihidangkan Sampai jumpa Nah, ini udah cukup Daun bawangnya juga udah oke Nah, mulai diangkat Supaya jangan sampai terlalu layu ya Jadi masih nampak ijo-ijo nya Oke, nah udah selesai Masaannya Sambal udang ini dijamin enak Dan gak bau amis Test deh coba Ini jamin enak banget Oke Tada, ini dia hasilnya Nah, ini dia hasilnya Udah saya taruh sedikit irisan daun bawangnya Di atasnya Biar cantik aja gitu Oke Akhir kata Thank you for watching Semoga konten ini berguna Jangan lupa share, like, and subscribe ya Bye-bye Bye-bye Bye-bye